Indonesia, kemudian ada Sergantan Mada, dan juga ada Sarka. Kenduri Seni Melayu atau KSM ke-26 tahun ini dibuka langsung oleh Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Kegiatan tahunan ini berlangsung selama 3 hari, mulai 7 Juni hingga 9 Juni, dan diikuti oleh lebih 300 peserta yang berasal dari 5 negara ASEAN, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Dengan adanya event Kenduri Seni Melayu ini, Rudi turut mengapresiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yang telah berkomitmen melestarikan kesenian dan budaya Melayu di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Menurutnya, event ini juga dapat menjadi salah satu daya tarik untuk mengait wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke Batam. Sehingga target 3 juta wisman ke Batam tahun ini dapat tercapai. Rudi berharap, event yang menampilkan berbagai kegiatan seperti pelatihan tari tradisional dan bazar kuliner yang diikuti oleh puluhan pelaku UMKM ini, membuat wisata berbasis budaya di Batam semakin hidup, melingkatkan perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat. Kita melaksanakan di daerah itu pemanggam budaya bahwa Batam adalah daerah bagian provinsi kebular real. Pemanggam budaya, budaya daerah ini harus kita hidup kembangkan sehingga bisa menarik wisata, mancanegara. Katanya hari ini banyak sekali negara yang hadir, ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapur, dan provinsi di Indonesia, dan ada Myanmar. Nah, intinya apa? Kalau kegiatan semakin atau semakin bisa kita kembangkan, maka wisatanya akan hidup di sini. Saya sudah sampaikan beberapa kali sama beliau, kalau boleh mencari satu lokasi yang dibangun betul-betul ada penas yang permanen. Sehingga kegiatan di situ dan orang tahu bahwa penas ada di situ. Tinggal kita laksanakan saja supaya hidup wisata, hidup ekonomi sejahtera rakyat kota Batam. Di akhir acara, Rudi bersama para peserta tampak antusias menari bersama, mengikuti alunan musik Melayu yang dibawakan oleh Malai Akustik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Irvan Fanani, UTV, mengabarkan.